Seorang pria di Kabupaten Banyumas mengalami kelumpuhan selama 39 tahun. Kondisi itu membuatnya terbaring di ranjang tempat tidurnya. Kemiskinan yang menjeratnya membuat keluarga ini pasrah. Karsito, 39 tahun warga Dusun Kalibacin RT 4 RW 7 Desa Banjarsari, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah, membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah. Pria yang akrab dipanggil Sito mengalami gejala kelumpuhan semenjak lahir. Kini, Sito hanya terbaring di tempat tidurnya. Anak pasangan karjan dan tasiem lahir melalui dukun beranak pada saat itu. Sempat mengalami demam tinggi, karena tak memiliki biaya, Sito tak mendapatkan perawatan medis. Orang tua hanya membawa ke pengobatan tradisional. Hal itulah membuat pertumbuhan Sito tak sama dengan anak-anak pada umumnya. Bicara gagu dan cidal, sementara kedua kekinya kaku, Sito pun menghabiskan waktu setiap harinya terbaring di tempat tidur. Makan dan minum, buang BAB hingga kencing di kamar yang hanya tertutup kain korden dan lemari. Kondisi gelap serta udara pengap terkontaminasi bau dari kotoran dan air kencing. Mas keras itu sakit sejak kapan? Sejak lahir. Sejak lahir. Sampai sekarang? Iya. Apa, kelumpuhan atau gimana? Lumpuh. Oh, lumpuh ya. Terus keluarga merasa kerepotan nggak? Kerepotan. Kerepot ya. Apa sih yang pernah mendapat bantuan belum? Belum. Bantuan PKH itu? Nggak ada. Bancos juga nggak ada? Nggak ada. Yang diinginkan keluarga seperti apa? Ya, bantuan yang diinginkan keluarga, ya bantuan dari pemerintah, ya pempes, terus kasur plastik, sama kebutuhan sehari-hari paling, Pak. Itu memang nggak bisa sama-sama nggak bisa jalan, ya? Nggak, sama sekali nggak. Keluarga berharap ada bantuan dari pemerintah daerah agar kersito mendapat perawatan yang layak. Saat ini yang dibutuhkan kersito seperti ranjang roda, kursi roda, pempes, serta kasur plastik. Ya, memang itu yang dibutuhkan, yang dibutuhkan memang hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang tepat guna lah. Seperti, karena dia sudah nggak bisa apa-apa, ya ranjang-ranjang yang bisa ada kursi roda, apa ranjang yang ada roda-nya, atau mungkin juga kasur yang pakai plastik. Katanya, desa akan mengupayakan kalau dinas terkait? Oh iya, akan mengupayakan untuk dinas terkait. Kepala desa Banjarsari Tarto saat ditemui di kantornya menjelaskan, Pemdes akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mengupayakan kersito mendapatkan bantuan perawatan yang layak. Pihaknya juga akan memasukkan nama kersito ke dalam daftar warga yang akan menerima bantuan. Dari Banyumas, Marnoto Banyumas TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.